Mabes Polri memastikan jika pelaku membunuh diri di gereja battle Injil sepenuh Solo, Jawa Tengah adalah Ahmad Josepha alias Hayat alias Raharjo. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim forensik Mabes Polri melakukan tes DNA, sidik jari maupun pencocokan dengan pihak keluarga. Menurut Kadif Humas Mabes Polri Irjenpol Anton Bahrul Alam, hasil perbandingan DNA dari istri Josepha, nyonya Sylvia Devia, 27 tahun, dan anaknya Viniera, 4 tahun, juga cocok. Atas dasar itu, Mabes Polri menyimpulkan jika pelaku membunuh diri tersebut adalah Ahmad Josepha alias Hayat. Namun dari akta kelahiran maupun kartu keluarga, nama asli Josepha yaitu Dino Damayanto alias Ahmad Urib. Sejak kecil, dia sakit-sakitan, sehingga namanya diganti menjadi Ahmad Urib alias Josepha alias Hayat. Ahmad Josepha alias Hayat telah menjadi daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2010. Ia terlibat aksi pengerusakan Alfamar Cirebon bersama bomber Masjid Ad Zikrah Cirebon M. Sharif. Anton mengatakan antara M. Sharif dan Josepha merupakan satu jaringan. Ia juga merupakan anggota JAT Cirebon. Menurut Anton, pihaknya masih mencari siapa otak pelaku dari jaringan ini. Dari Jakarta Selatan, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.